Setan Harpa Jilid 24. Terbayang sampai ke situ, tanpa terasa dia maju lagi beberapa langkah, tapi setelah semakin dekat dan semakin jelas mengamati keadaan orang itu, dia baru tahu kalau orang tersebut belum mati, melainkan sedang bersemedi. Usia orang itu di antara 50 tahunan, walaupun rambutnya awut-awut tanpa karuan tapi secara lamat-lamat masih dapat dilihat bahwa paras mukanya cukup gagah. Saat itu dia sedang bersemedi, rupanya sedang melatih semacam kepandayan yang mahasakti. Setengah harian lamanya Ong Bun Kim mengamati orang itu, lama-kelamaan ia berhasil menemukan bahwa orang itu rupanya sedang mengalami kesulitan di dalam usahanya untuk menembusi salah satu nadi pentingnya. Menyaksikan hal tersebut, timbul perasaan Iba dalam hatinya, maka ia lantas maju ke depan dan menghampiri orang itu, baru saja telapak tangan kanannya siap ditempelkan di atas jalan darah Mia Bun Hiat di tubuh orang itu, tiba-tiba ia menarik kembali tangannya cepat-cepat. Satu ingatan dengan cepat melintas dalam benaknya dia berpikir, jangan-jangan semua tulang belulang yang berserahkan di sekitar gua ini merupakan hasil karya pembunuhan yang dilakukan olehnya. Kalau benar demikian, bukankah aku akan segera menciptakan seorang pembunuh keji dalam dunia persilatan ketika ingatan itu melintas lewat, ia menjadi sangsi dan tak tahu apa yang mesti dilakukan. Akhirnya satu ingatan melintas kembali dalam benaknya, cepat-cepat telapak tangan kanannya ditempelkan di atas jalan darah Mia Bun Hiat orang dan menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh orang tersebut. Tenaga dalam yang dimiliki Ong Bun Kim benar-benar amat sempurna, ibaratnya menambah minyak di dalam kobaran api, begitu hawa mumi tersebut tersalur ke dalam tubuh manusia aneh itu sekujur badannya segera bergetar keras, dua gulung tenaga yang bergabung menjadi satu. Segera menciptakan suatu kekuatan dasyat yang langsung menerjang ke atas sebuah nadi penting dalam tubuhnya. Tidak mengalami banyak kerintangan, nadi Sian Kuan yang berada di dalam tubuh orang itu berhasil dibantunya sampai tembus, maka dia pun menarik kembali tenaganya seraya menempelkan ujung pedang Sin Kiam di atas tengkuk orang. Pemuda itu memutuskan untuk mengorek keterangan lebih dulu dari mulut orang ini, kemudian baru memutuskan apakah hendak membunuhnya ataukah tidak. Lebih kurang setengah jam kemudian, orang itu mulai menggerakkan badannya dan pelan-pelan membuka matanya agaknya ia sudah dapat merasakan bahwa nadi penting dalam tubuhnya yang selama ini tersumbat, kini berhasil tertembus. Dengan suara menggeledek Ong Bun Kim segera menegur, siapa kau? Hayo jawab bentakan Ong Bun Kim yang diutarakan secara tiba-tiba ini sangat mengejutkan orang itu, dengan perasaan terkesiap ia balik bertanya, sesungguhnya apa yang telah terjadi aku bertanya kepadamu, siapakah siapapulakah sendiri aku Ong Bun Kim? Tolong tanya apakah tulang belulang manusia yang berserahkan di atas tanah adalah korban-korban yang telah tewas di tanganmu, kalau benar kenapa asalku tekan tanganku lebih keras, miscaya batok kepalamu akan berpisah dengan tubuhmu kalau bukan? Tentu saja ada pertimbangan yang lain, kau tidak khawatir aku membohongimu, membohongi aku benar, membohongi dirimu kalau orang-orang tersebut bukan mati di tanganku Ong Bun Kim segera tertawa dingin, selama hidup aku paling percaya dengan perkataan orang, asal kau menjawab ya atau tidak, itu sudah lebih dari cukup orang itu segera tertawa Ewa Katanya, apakah kau yang telah membantuku untuk menembusi Nadi Tian Siat Shok Wan tersebut benar kalau tohkan telah membantu diriku, mengapa pula hendak membinasakan aku asal kau adalah orang baik, sudah barang tentu aku tak akan membunuh dirimu Agaknya kau adalah seorang pemuda yang amat istimewa, cuma aku dapat memberitahu kepadamu, orang-orang itu bukan mati di tanganku, tapi mati ketika terbawa oleh arus memasuki gua ini Sungguh bukankah kau paling percaya dengan perkataan orang tiba-tiba orang itu balik bertanya Ong Bun Kim dibuat tertegun, maka dia lantas tertawa dan menarik kembali katanya, aku dapat mempercaya dirimu Mengapa kau bisa sampai di sini orang itu lantas bertanya Aku dibawa oleh arus sungai masuk ke dalam gua ini tidak sampai mampus Om Mong Kosong, seandainya AKN sudah mampus, mana mungkin saat ini bisa bercakap-cakap denganmu orang itu segera tertawa nyaring Haaah, 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 betul, betul, memang ucapanku itu sama sekali tak ada artinya dia berkata Cuma sedari dulu sampai sekarang, belum pernah ada orang yang sanggup tiba di dalam gua ini dalam keadaan hidup Kecuali kau seorang bagaimana dengan kau sendiri aku bukan datang lewat sana Haaah belum habis dia berkata, tiba-tiba orang itu menjerit tertahan Sinar matanya segera dialihkan ke atas pedang Sin Kiam yang berada di tangan Ong Bun Kim itu Mencorong sinar tajam dari balik matanya itu, serunya tertahan Benarkah pedang dalam genggamanmu itu adalah pedang Sin Kiam benar Baru selesai dia berkata, orang itu sudah menerjang ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Tangannya langsung menyambar ke arah pedang Sin Kiam yang berada di tangan Ong Bun Kim itu Tindakan lawan yang dilakukan secara tiba-tiba ini sama sekali berada di luar dugaan Ong Bun Kim Mimipun dia tak menyangka kalau musuhnya secara tiba-tiba akan merampas pedangnya Di dalam keadaan tidak siap, lapak tangga kirinya segera diayunkan ke depan untuk membendung terjangan orang Sementara tubuhnya cepat-cepat mundur ke belakang Tindakan yang dilakukan oleh Ong Bun Kim ini tak bisa dibilang terlambat akan Tetapi kenyataannya orang itu bisa bergerak jauh lebih cepat Hingga di saat tubuh Ong Bun Kim belum sempat mundur secara keseluruhannya Seragan kedua dari orang itu kembali sudah meluncur tiba Serangannya yang kedua ini ternyata jauh lebih cepat daripada serangan yang pertama tadi Tak teriukiskan rasa kaget Ong Bun Kim menghadapi keadaan tersebut Segera bentaknya dengan penuh kegusaran Kau ingin mampus rupanya sekali lagi telapak tangan kirinya diayunkan ke depan untuk membendung datangnya serangan tersebut Tapi orang itu semakin dekat sekali lagi ia menerjang ke muka sambil berpekek lantang Serahkan pedang sin kiam itu kepada ku bagaikan setan yang sedang kelaparan Secara kalap orang itu menerjang, menerkam dan menubruk dengan garangnya Ini membuat Ong Bun Kim sangat terkejut Ia merasa bahwa musuhnya itu terlampau menakutkan Mendadak tangan kanannya menjadi kesemutan Lalu pedang sin kiam tersebut terlepas dari genggamannya dan mencelat ke udara Sementara orang itu mundur hampir satu kaki lebih dari posisi semula Tak terlukiskan rasa kaget Ong Bun Kim menghadapi kenyataan tersebut Mimpi pun ia tak menyangka kalau orang tersebut bukan saja memiliki ilmu silat yang sangat lihai Kenekadannya juga luar biasa Sementara itu terdengar orang aneh tadi sedang berpekek dengan raga gembira Ak-ah-ah Benar-benar adalah pedang sin kiam Tiba-tiba Ong Bun Kim tersentak kaget dari lamunannya Ia segera membentak nyaring Cepat kembalikan pedang itu kepada kutubuhnya melejit ke tengah udara Dan meluncur ke depan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Sementara telapak tangannya diayunkan ke depan Sebuah serangan yang amat dasyat telah dilepaskan Tindak pembalasan yang dilakukan oleh Ong Bun Kim ini boleh dibilang cepat sekali Tapi kenyataannya, hanya dengan suatu gerakan yang ringan Pihak lawan telah menghindar kembali sejauh dua kaki lebih dan posisi semula Dari mana kau dapatkan benda ini ia bertanya Ong Bun Kim tidak menjawab pertanyaan orang Sebaliknya menjengek dengan dingin Sungguh hebat kepandayanmu di dalam merampas pedang tersebut Hayo jawab, dari mana kau dapatkan pedang itu dari Hek Moim Apa aku bilang Hek Moim yang menyerahkan pedang sin kiam tersebut kepada ku Omong kosong mengapa aku mesti omong kosong kau bilang Hek Moim masih hidup di dunia ini Soal itu kau tak usah tahu, pokoknya serahkan kembali pedang tersebut kepada ku Coba kau terangkan dulu mengapa pedang sin kiam ini bisa terjatuh ke tanganmu Paras muka Ong Bun Kim berubah hebat Ia tidak menjawab pertanyaan orang Bentaknya, sesungguhnya kau mau serahkan pedang itu kepadaku atau tidak Tidak orang itu memandang sekejap ke atas wajah Ong Bun Kim yang penuh diliputi oleh hawa nafsu membunuh itu Kemudian dengan sangat hormat mempersembahkan kembali pedang sin kiam tersebut ke hadapan Ong Bun Kim Tindakan tersebut betul-betul di luar dugaan Ong Bun Kim Untuk sesaat lamanya ternyata Ong Bun Kim tidak menyambut kembali pedang sin kiam tersebut Dia hanya mengawasi orang yang mencengangkan tersebut dengan pandangan termangu Silahkan saudara untuk menerima kembali pedangmu dengan sangat hormat Orang itu berkata Dengan sikap yang kaku sekali Ong Bun Kim menerima pedang sin kiam itu Sebelum dia mengucapkan sesuatu orang itu kembali bertanya lagi Tolong tanya bagaimana ceritanya sehingga pedang ini bisa terjatuh ke tanganmu Ketika dilihatnya orang itu tidak bermaksud untuk merampas pedangnya Maka secara ringkas Ong Bun Kim menceritakan kisah pei kiam tersebut padanya Setelah mendengar penuturan tersebut Orang itu lantas berkata Oh 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 Rupanya pedang sin kiam telah menemukan pemiliknya Dari mana kau bisa tahu kalau pedang ini adalah pedang sin kiam Aku pernah berkunjung ke gua Bebe Ujing Tong Di apa? Kau pernah berkunjung ke gua Bebe Ujing Tong Betul, kejadian ini sudah berlangsung pada 30 tahun berselang Waktu itu aku baru berusia 20 tahun Ketika tiba di gua Bebe Ujing Tong Kutemukan sepucuk surat dari He Mo In yang khusus ditinggalkan untukku Katanya aku bukan pemilik dari pedang sin kiam tersebut Sesudah berhenti sejenak dia bertanya Pernahkah kau mendengar nama Pak Keng L.T. Lyong Naga dari Kutub Utara Tan Lyok Ong Bun Kim segera menggelengkan kepalanya Maaf akan kebodohan Bu Ampua belum pernah Ku dengar nama tersebut Apakah dia adalah diri Ciam Pua Ia mengangguk dan tertawa getir Kembali tanyanya Apakah dalam dunia persilatan kau juga pernah mendengar nama Pak Kek Sin Mo Iblis sakti dari Kutub Utara Mendengar nama itu Ong Bun Kim merasa amat terperanjat Bukankah Pak Kek Sin Mo tak lain adalah Ye U Leng Lo Jin? Setelah tertegun beberapa saat lamanya Ong Bun Kim lantas menyahut Aku sudah pernah mendengar nama orang ini Aku pun telah berjumpa muka dengannya Dia adalah sahabatku Apa? Pak Kek Sin Mo adalah sahabatmu Benar, cuma peristiwa ini sudah berlangsung pada 20 tahun Setelah tertawa getir Dia mendungakan kepalanya dan termenung Agaknya sedang merenungkan kembali kenangannya di masa lalu Lama-lama sekali Akhirnya dia mengalihkan kembali sinar matanya ke wajah Ong Bun Kim tanyanya Apakah kau ingin mengetahui tentang peristiwa yang telah menimpa diriku? Silahkan, akan ku dengarkan dengan seksamatan liok tertawa getir Ujarnya, 20 tahun berselang Ketika aku masuk ke dalam gua Bu Jing Tong Aku menikah dengan seorang perempuan yang bernama Soat Heitsu Rase Sakti dari Samudera Salju Beberapa tahun kemudian kami pun memperoleh seorang putri Sebetulnya keluarga kami ini termasuk suatu keluarga yang sangat berbahagia Tapi suatu ketika ternyata istriku telah bermain serong dengan Pak Kek Sin Mo Dalam gusarnya aku bunuh istriku tersebut Bagai mendana dengan puterai mu selah Ong Be Bun Kim Waktu itu aku sedang sedih bercampur marah Aku sama sekali tidak memperhatikan mati hidupnya putriku Setelah lewat beberapa hari kemudian aku baru menyadari apa yang telah kulakukan selama ini Sebenarnya aku hendak pergi mencari Pak Kek Sin Mo untuk membales dendam Tapi sayang tenaga dalamku masih bukan tandingannya Dalam putus asanya aku jadi teringat dengan pesan He Mo In yang meminta aku datang kemari Sebab di sini tersimpan sejilid kitab Tian Sian Shinsu Kitab Sakti Tian Sian Aku pun berlatih tekun siang dan malam agar suatu ketika bisa atau dapat kesempatan untuk membalas dendam Selain bisa pula memenuhi pesan He Mo In yang suruh aku membantu pemilik Sin Kiam Guna mewujudkan keadilan serta kebenaran di dalam dunia persilatan Ketika selesai mendengar penuturan tersebut Dengan kening berkerut Ong Bun Kim lantas berkata Jadi semenjak itu kau pun berdiam di sini hampir 20 tahun lebih tanpa keluar barang selangkah pun Benar masih ingatkah siapa nama putrimu itu Waktu itu dia sudah berusia 3 tahun Aku masih ingat dia bernama Tan Hang Hang Apa dengan perasaan terkejut Ong Bun Kim berteriak keras Bukankah Tan Hang Hang adalah bunga iblis dari neraka? Kalau begitu, bunga iblis dari neraka adalah putri orang ini Tampaknya kenyataan ini memang banyak benarnya Sewaktu berada di luar markas Ye Uleng Bun Tempo hari, Tan Hang Hang juga pernah memberitahu kepada Hian Iwliap Bahwa ia bisa mendapatkan obat pemunah racun dari Tangan Ye Uleng Lo Jin Karena ibunya dan Pak Kek Sin Mo pernah melakukan hubungan gelap Setelah ayahnya membinasakan ibunya Sejak itu pula kabar beritanya lenyap tak berbekas Sungguh tak nyana Ong Bun Kim bisa terbawa arus sungai sampai di dalam gua itu Dan akhirnya berjumpa dengan ayah Tan Hang Hang di situ Agaknya Tan Lior dibuat terpertanjat oleh terikakan dari Ong Bun Kim itu Serunya kemudian, adakah sesuatu yang tidak beres Ong Bun Kim memperlunak sikapnya Lalu berkata Kau bilang putrimu itu bernama Tan Hang Hang Benar aku pernah bersuah dengannya Benarkan itu teriak Tan Lior dengan perasaan bergolak keras Kau pernah bertemu dengannya? Jadi, jadi dia masih hidup di dunia ini Benar aku kenal dengan seorang nona yang bernama Tan Hang Hang Tapi apakah benar dia atau bukan? Aku tidak berani memastikannya kulit wajah Tan Lior mengejang keras sekali Serunya Asal aku dapat berjumpa dengan Tan Hang Hang Seperti apa yang kau maksudkan itu Aku segera akan mengenalinya apakah dia adalah putriku atau bukan? Sebab wajahnya mirip dengan ibunya sekarang Apakah latihan Sin Kang Mu telah berhasil mencapai pada puncaknya? Ya 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 ya, sudah berhasil, mari kita pergi meninggalkan tempat ini Seusai berkata, dia lantas Beranjak Lebih Dulu meninggalkan tempat itu Ong Bun Kim segera mengikutinya dari belakang Tampak mereka berjalan menuju ke suatu sudut ruang yang sangat gelap Di bawah tebing karang itu terdapat sebuah pintu kecil Mereka berdua segera menerobos keluar dari sana Setelah menembusi sebuah pintu kecil Terpentang sebuah lorong sempit yang memanjang jauh ke depan sana Sedemikian sempitnya lorong itu sehingga seorang saja yang bisa lewat Tak lama kemudian, mereka sudah keluar dari gua itu Mulut gua penuh ditumbuhi pepohonan rotan serta semak belukar yang berduri Seandainya tidak diperhatikan secara khusus Sulit untuk mengetahui kalau di tempat itu terdapat gua Lebih tak akan mengira kalau di balik gua tersebut terdapat sebuah dunia lain Mereka berdua berdiri termangu-mangu di atas tebing kecil Dengan sebuah sungai besar terbentang di depan mata Sejauh sinar matanya memandang yang tampak hanya mayat-mayat yang terapung di atas permukaan air Sedemikian banyaknya mayat yang terapung di atas permukaan sungai itu Sehingga keadaannya benar-benar amat mengerikan Tanpa terasa membuat hati si anak muda itu bergidik Dari mana datangnya mayat sebanyak Itu, di atas permukaan sungai besar itu Ong Bun Kim mencoba untuk memperhatikan sekeliling tempat itu dengan seksama Di punggung bukit di sebelah depan sana Akhirnya ia menjumpai bayangan bangunan yang berdiri megah Satu ingatan segera melintas dalam benak Ong Bun Kim Katanya, Ciam Pual Apakah kau telah melihat mayat-mayat yang mengapung di atas permukaan sungai itu Ya, sudah kulihat tahukah kau perguruan Apakah yang menempati bangunan rumah di punggung bukit itu Apakah kau menduga ada orang sedang membantai anggota perguruan itu Serta membuang mayat-mayatnya ke dalam sungai Kemungkinan besar demikian Bagaimana kalau kita kesana untuk memeriksanya Baik, sekarang juga kita berangkat Bab 76 Berangkatlah kedua orang itu menuju ke arah bangunan megah Yang berada di punggung bukit tersebut Dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Setelah melalui suatu undak-undakan batu yang tersusun rapi Mereka langsung menuju ke arah bangunan utama Sepanjang jalan mereka menyaksikan banyak sekali mayat manusia Yang bergelimpangan dalam keadaan mengerikan Menyaksikan kesemuanya itu Ong Ban Kin merasakan hatinya bergidik Bulu romanya pada bangun berdiri Jelas suatu pembantaian secara besar-besaran telah berlangsung di sana Betul-betul suatu peristiwa berdarah yang mengerikan Dalam waktu singkat mereka berdua telah tiba di depan bangunan utama tersebut Halaman di depan bangunan itu sangat luas Dinding pekarangannya sangat tinggi dengan pintu gerbang terpentang lebar Belasan sosok mayat manusia bergelimpangan di sana-sini Keadaan mereka betul-betul menggidikan hati Ong Ban Kin segera melompat maju ke depan Dan langsung menerawas masuk ke dablam ruang tengah yang sangat luas itu Di atas pintu gerbang terpancanglah sebuah papan nama besar yang bertuliskan Hiat hao kau kembali dijumpai Belasan sosok mayat manusia bergelimpangan di atas tanah Keadaan mereka pun rata-rata mengerikan sekali Menyaksikan kesemuanya itu Ong Ban Kin segera mengerutkan dahinya sembari berpikir Benar-benar suatu perbuatan yang amat keji dengan langkah lebar Dia segera berjalan masuk ke ruang dalam Mendadak terdengar Seseorang membentak dengan suara yang berat dan dalam Siapa di situ mendengar teguran itu Ong Ban Kin merasa amat terperanjat Cepat dia mengalihkan sinar matanya ke arah mana berasalnya suara itu Tampak sesosok bayangan hitam sedang bergerak-gerak di sana Tercekat perasaan Ong Ban Kin Untuk sesaat lamanya dia tidak mengucapkan sepatah katapun Siapa kau kembali orang itu menegur Aku adalah Ong Ban Kin Siapa pula kau apa? Kau yang bernama Ong Ban Kin Benar, apakah kau kenal dengan diriku Walaupun aku belum pernah bersuah denganmu Tapi sudah lama ku dengar akan nama besarmu itu Bukankah kau yang berhasil mendapatkan pedang Sin Kiam Ketika diadakan penyembahan terhadap pedang di kuil Sio Lim Si betul Siapa pula kau ketua dari perkumpulan Hiat Ho Kau apa yang telah terjadi dengan perkumpulan Anda Mengapa tidak kau tanyakan secara langsung kepada istrimu Istriku seru Ong Ban Kin dengan perasaan terkejut Bercampur heran setelah mendengar perkataan itu Orang itu kembali tertawa dingin Heheheheh, heheheheh, buat apa kau mesti berlagak pilon lagi? Bukankah Tai Pang Cu dari perkumpulan Hui Mo Pang? Kim Losat adalah binimu hampir menjerit keras Ong Bun Kin Setelah mendengar ucapan itu serunya dengan lantang Jadi Kim Losat yang telah membawa Odrang untuk membaantai perguruanmu benar Kenapa dia minta perkumpulan kami agar menggabungkan diri dengan perguruannya, Ram? Betul partai kami tak lebih cuma sebuah partai kecil di dalam dunia persilatan Tapi kami ingin dipergunakan tenaganya oleh kaum iblis yang sudah tak waras otaknya Oleh karena itu partai kami menolak permintaan mereka Oh, jadi lantaran kalian menolak Maka dia lantas memimpin orang-orangnya untuk melakukan pembantaian di sini Benar dari seluruh jumlah anggota kalian Sudah berapa banyak yang terbunuh di tangan mereka Anggota perkumpulan kami hanya terdiri dari beberapa ratus orang Kini sudah tinggal setengahnya saja Mereka yang masih hidup sekarang sedang merundingkan suatu siasat untuk menghadapi serbuan mereka Apakah dia akan datang kemari lagi sebelum pergi meninggalkan tempat ini? Dia telah memberi batas waktu selama lima hari buat kami Biaya batas waktunya sudah habis dan kami masih belum bersedia untuk masuk menjadi anggota perguruannya Maka dia akan membantai segenap sisa anggota yang masih hidup Paras muka Ong Bun Kim segera berubah hebat setelah mendengar perkataan itu Hawa nafsu membunuhnya segera berkobar Terdengar orang itu kembali berkata sambil tertawa dingin Kalau kau bisa membunuh orang lain, mengapa tak bisa membunuh istrimu sendiri? Bilakah sudah tiada urusan lagi di sini, silahkan segera angkat kaki dari hadapan kami Ucapan yang terakhir tadi sungguh membuat kedudukan Ong Bun Kim serba salah Dia tak tahu apa yang mesti diucapkan kepada orang itu Akhirnya sambil menggertak gigi menahan marahnya Dia berkata, aku pasti akan membinasakan dirinya Sehabis berkata dia membalikan badannya dan keluar dari tempat itu Terdengar ketua dari perguruan Hiat Ho kau itu menjengek sambil tertawa dingin Semoga saja kau dapat teringat selalu Dengan perkataanmu itu Kendati pun berada dalam pengartuh hawa nafsu kembunuh yang berkobar-kobar Akan tetapi Ong Bun Kim merasakan juga keserba susahnya menghadapi keadaan tersebut Selama hidup belum pernah ia menerima cembohan orang seperti apa yang dialaminya saat ini Tiba-tiba saja perasaannya tercekam dalam suasana yang amat murung dan berat Seakan-akan kematian orang itu adalah akibat dari perbuatannya Lama, lama sekali, akhirnya dia baru bergumam sambil menggertak giginya menahan diri Ia sungguh amat menakutkan, aku pasti akan membunuhnya Aku harus menyingkirkan dirinya dari muka bumi Terdengar Tan Liok bertanya dengan keheranan Istri muka yang telah membasmi semua anggota perguruan ini benar Mana mungkin Ong Bun Kim menghelana pas panjang Secara ringkas lantas menceritakan bagaimana Ayah Kim Loset dan Ayahnya menjodohkan mereka ketika masih berada di kandungan dulu Kemudian dijelaskan pula tindak Tanduk Kim Loset di dalam dunia persilatan selama ini Seusai mendengar penuturan tersebut, Tan Liok lantas berkata Perbuatannya memang benar-benar amat kejam dan tak berperi kemanusiaan Tapi, sanggupkah kau untuk membinasakannya mengapa tidak aku khawatir Kalau kau tidak memiliki cukup keberanian untuk melakukan hal itu Paras muka Ong Bun Kim segera berubah Kesombongannya muncul kembali Dengan angkuh dia berkata Aku sebagai pemegang Sin Kiam sudah sewajarnya Untuk membasmi kaum susat dari muka bumi Sekarang juga aku akan kesana untuk mencarinya Bila kau hendak kesana, aku juga akan turut Serta kau juga akan ikut kemana Ye A A, He Mo In menitahkan kepadaku Untuk membantu pemegang pedang Sin Kiam Untuk melaksanakan tugas sucinya Ong Bun Kim segera tertawa Kalau begitu mari kita segera berangkat Maka berangkatlah kedua orang itu menuruni bukit Di mana Hiat Ho kau bermarkas Di tengah jalan, tiba-tiba Tan Liok bertanya Ong Syao Hiap, ada satu hal aku telah lupa Untuk bertanya kepadamu Persoalan apa mengapa kau bisa terbawa arus sungai Sampai kesitu dengan tubuh penuh luka Ong Bun Kim menceritakan kepadanya Apa yang telah dialaminya Setelah menyinggung kembali soal itu Dia baru teringat pula dengan nasib Chiu Lili Apakah ia masih hidup atau sudah mati Setelah terjun ke dalam jurang tempoh hari? Apakah dia perlu pergi mencarinya ataukah tidak? Akhirnya dia memutuskan untuk mempersoalkan mati hidup Chiu Lili di masa mendatang Sekarang dia harus menjumpai Kim Loset lebih dulu untuk membunuhnya Dan melenyapkan bibit bencana lagi umat persilatan Dia ingin membuktikan kepada umat persilatan Bahwa ia selain bisa membunuh orang jahat Juga bisa membunuh istrinya sendiri Tak lama kemudian sampailah mereka berdua di bukit Tigeousan Setibanya di sana Ong Bun Kim segera menelusuri jalan kecil di tepi tebing karang Untuk meluncur ke arah markas besar kaum Huimopang Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya itu Tak seberapa lama kemudian Sampailah ia di dalam kebun kecil dalam markas besar Huimopang Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring merkumandang memecahkan keheningan Berhenti menyusul bentakan tersebut Dua orang nyonya berbaju biru telah melayang turun di hadapan Ong Bun Kim Tapi begitu tahu siapa yang sedang dihadapinya itu Paras muka mereka segera berubah hebat Haaah, kau teriaknya sembari berbareng Benar, aku ada keperluan apa Ong Tai Hiap datang kemari Di mencari Kimalo Set Maaf ucap perempuan baju biru yang berada di sebelah kanan itu Tai Pangcu telah menurunkan perintah untuk tidak menerima tamu Apakah termasuk juga aku benar Siapapun tidak boleh masuk apa yang sedang ia lakukan Sekarang rapat-rapat Benar ia sedang rapat dengan beberapa Orang Chiang Bun Jin dari beberapa partai besar Mendengar jawaban tersebut Diam-diam Ong Bun Kin merasa terkejut Sebab ditinjau dari sikap Kim Lo Set Yang sedang melakukan perundingan Dengan beberapa orang Chiang Bun Jin dari partai besar Dapat diketahui bahwa ia telah menyiapkan suatu rencana besar Untuk melakukan suatu pembantaian secara besar-besaran Di dalam dunia persilatan Andai kata apa yang diduganya itu tidak salah Akibatnya benar-benar mengerikan sekali Berpikir demikian Tanpa terasa Ong Bun Kin segera membentak keras Cepat beritahu kepadanya Bahwa aku hendak berjumpa dengannya Baiklah harap kalian tunggu sebentar Selesai berkata nyonya berbaju biru yang berada di sebelah kanan itu Telah melompat pergi meninggalkan tempat itu Tak lama kemudian perempuan berbaju biru itu telah balik kembali Tampak di belakangnya mengikuti Gin Loset Serta beberapa orang anggotanya Baru saja Ong Bun Kim hendak menegur Gin Loset telah berkata lebih dahulu Ong Shaw Hiap Satu bulan tidak bersuah tentunya Engkau telah berkunjung sendiri kemari Entah ada urusan Apa aku hendak bertemu dengan Gin Loset Silahkan Sembari berkata dia lantas menyingkir ke samping Untuk memberi jalan lewat Ong Bun Kim serta Tan Lyok dengan angkuhnya Segera melanjutkan perjalanannya Menembusi halaman kecil tersebut Dan menuju ke pintu gerbang bangunan tersebut Tampak pintu gerbang terpentang lebar-lebar Beberapa puluh orang jago berdiri di sekeliling tempat itu Ong Saw Hiap kata Gin Loset Tiba-tiba Tai Pangcu belum selesai rapat Bagaimana kalau kau menunggu sebentar Di dalam ruangan damut tidak Saat sekarang juga Atbu akan pergi Menjumpainya bentak Ong Bun Kim dengan suara tajam Ong Saw Hiap mengapa kau mesti menyusahkan orang sudah Kau tak urah banyak bicara Masuk dan beritahu kepadanya Katakan saja bersediakah dia untuk bertemu dengan Kugil Loset Mengerutkan dahinya Setelah berpikir sejenak akhirnya dia berkata Baiklah selesai berkata dia lantas melangkah masuk ke dalam ruangan Ong Bun Kim melirik sekejap ke arah Tan Liu Dilihatnya orang itu berdiri dengan wajah tanpa emosi Sorot matanya menatap ruangan itu tanpa berkedip Agaknya ia sedang mempertimbangkan sesuatu Tak lama kemudian Gin Loset telah muncul kembali katanya Ong Saw Hiap, Tai Pangcu mempersilahkan kau masuk Mari ikutilah aku dengan mengikuti di belakang Gin Loset Ong Bun Kim langsung menuju ke ruangan belakang Kemudian berbelok ke samping dan masuk ke dalam sebuah ruangan kecil Di dalam ruangan kecil tersebut Selain terdapat Kim Loset Masih hadir pula lima orang lainnya Kelima orang itu ada yang berbaju preman Ada pula yang berdandan sebagai seorang Tosu Usianya antara lima puluh tahunan Ketika Ong Bun Kim melangkah masuk mengikuti di belakang Gin Loset Kim Loset segera bangkit berdiri sambil tertawa Ong Bun Chu tegurnya Angin apa? Yang telah membawamu sampai di tempat ini? Kau panggil aku dengan sebutan apa? Bukankah kau adalah Bun Chu dari perguruan Shin Kiang Bun? Setelah mendengar perkataan itu Ong Bun Kim baru memahami duduknya persoalan Ternyata ia memanggil dirinya sebagai Ong Bun Chu Lantaran dia telah menjadi Bun Chu dan perguruan Shin Kiang Bun Sambil tertawa dingin katanya kemudian Ku pek hoa Tahukah kau ada urusan apa aku datang kemari mencarimu Kim Loset Segera tertawa hambar sahutnya Tidak mungkin untuk datang membicarakan soal perkawinan dengan ku Bukan setelah menarik kembali senyumannya Dia berkata lebih jauh Mari, mari ku perkenalkan dulu dirimu dengan kelima orang saudara ini Yang di sebelah kanan adalah ketua dari Partai Tloasan Kiam Kek Jago Pedanger dari Bukit Hoasan Orang kedua adalah ketua dari Partai Tiam Cong Ciong Hei Sin Leong, naga sakti dari Samudera Luas Orang ketiga adalah ketua Soat Sanpei Soatir Chiao, ular sakti dari Samudera Salju Titik ketua dari Ciong Lepei Suci Tojin Tangan sakti pembunuh naga Sekaligus dia memperkenalkan kelima orang yang hadir dalam ruangan itu Kemudian dia baru melanjutkan Sedangkan saudara yang ini tak lain adalah Ong Bun Kim yang amat tersohor namanya dalam dunia persilatan itu Ong Bun Kim segera tertawa dingin katanya Sungguh beruntung aku bisa bertemu dengan para Ciong Bun Jin Sekalian sekulung senyuman jengah Segera menghiasi wajah kelima orang Ciong Bun Jin itu Namun mereka tidak mengucapkan sepatah katapun Kim Loh saat memandang sekejap wajah kelima orang Ciong Bun Jin itu Kemudian ujarnya lagi Dan dia, sesungguhnya tidak lain adalah suamiku sendiri tutup mulut bentak Ong Bun Kim Kim Loh saat menjadi amat terkejut setelah ketika mendengar bentakan Ong Bun Kim yang sangat keras itu Tapi sesaat kemudian sambil tertata manis dia berkata lagi Saudara sekalian aku berjuang untuk merajai seluruh dunia persilatan Tujuanku tak lain adalah ingin mempersembahkan kedudukan yang amat tinggi itu kepadanya Tutup mulutmu kembali Ong Bun Kim membentak keras amarahnya sudah mulai berkobar Kim Loh saat sama sekali tidak menggubris kemarahan orang Sambil tetap tersenyum manis dia berkala lebih jauh Aku berbicara sejujurnya Aku berjuang mati-matian untuk merebut kedudukan Beng Cu itu Tidak lain adalah ingin ku persembahkan segala sesuatunya ini Kepadanya Ong Bun Kim tertawa dingin Tukasnya Maksud baikmu itu biar ku terima dalam hati saja Kupek Koa kau jangan terlalu menghina kemampuan orang Menghina Haa 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 Mana aku berani menghina dirimu Setelah ku rebut kursi Beng Cu dari seluruh jagad Bukankah kursi kebesaran itu akan ku berikan kepadamu Aku toh tidak berbicara bohong Aku berbicara sesungguhnya Sudah cukupkah perkataanmu itu jengek Ong Bun Kim sinis Kim Loh set segera menarik kembali senyumannya Kemudian menegur Kau datang kemari mencari aku Sebenarnya ada urusan apakah yang hendak dibicarakan dengan ku air muka Ong Bun Kim Agak berubah bentaknya kemudian Apakah kau yang telah mencipta kaap pembunuhan berdarah atas anggota dan perkumpulan Watho kau benar sungguh keji amat perbuatannya itu Aku berbuat demikian Tidak lebih hanya bermaksud untuk memberi sedikit hukuman kepada mereka Suatu hukuman yang bagus sekali Empat puluh lembar jiwa manusia dibantai Kau masih menganggapnya sebagai suatu hukuman Kupek Hoa Akhirnya aku benar-benar telah mengenali dirimu Kalau sudah kenal denganku Lantas mau apa jengek kupek Hoa Sambit tertawa dingin Mau apa? Tentu saja membunuh dirimu Ong Bun Kim Seandainya aku tidak memandang di atas hubungan kita sebagai suami istri Sudah sedari dulu ku bunuh dirimu Bila kau tidak mempunyai urasan lain lagi silahkan segera angkat kaki dari sini dengan kalapong Bun Kim Mendungakan kepalanya dan tertawa seram Kering pedang sin kiam diloloskan dari sarungnya sehingga cahaya tajam yang menyilaukan mati segera memancar keempat penjuru Sambil mengetarkan pedang sin kiamnya itu Kembali dia membentak dengan suara keras Kupek Hoa Di bawah pedang sin kiam selamanya tak pernah mengenal kata kasehan Maaf kalau terpaksa aku Ong Bun Kim tak bisa memandang pada hubungan kita sebagai suami istri untuk membinasakan dirimu sekarang juga Selangkah demi selangkah dia berjalan ke muka menghampiri Kim Loset yang cantik itu Begitu pedang sin kiam dilolos bukan Baiku pedek Hoa maupun kealima orang Cian Geun Jing itu sama-sama tersentak kaget Rasa ngeri dan takut segera menyelimuti wajah mereka Ong Bun Kim, kau berani berbuat demikian Bentak Kim Loset dengan gusar Ong Bun Kim segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram Haaah, haaah, mengapa tidak berani? Lihat saja seranganku ini sambil mementak nyaring tubuhnya melejit ke udara Kemudian secepat sambaran petir menerjang ke arah Kim Loset Cahaya tajam berkilauan memenuhi seluruh angkasa dan sebuah tusukan kilat telah dilepaskan Sementara Ong Bun Kim mendesak ke depan dengan serangan kilatnya Kim Loset telah melejit ke samping untuk menghindarkan diri Berhadapan dengan senjata kuno yang tajam luar biasa itu Sedikit banyak Kim Loset merasa agak keder juga dibuatnya Gagal dengan serangan yang pertama Ong Bun Kim mendesak lebih ke depan serta melepaskan serangan yang kedua Tiba-tiba Kim Loset membentak nyaring Chiang Bun Jin berlima, mengapa kalian berpeluk tangan saja? Cepat bantu aku untuk menantangnya Di tengah bentakan Kim Loset yang amat keras itu Serem tak kelima orang Chiang Bun Jin itu meloloskan pedangnya yang tersarung di pinggang Kemudian diiringi lima jalur kilatan tahaya hijau Mereka bersama-sama melancarkan serangan untuk menggulung tubuh Ong Bun Kim Kelima orang Chiang Bun Jin ini rata-rata adalah ahli di dalam ilmu pedang Terlihatlah lima pedang mereka bagaikan naga sakti yang baru keluar dari samudera Dalam waktu singkat telah menyerang jalan darah penting di tubuh anak muda tersebut Dengan suatu lompatan yang enteng Ong Bun Kim mundur sejauh satu kaki ke belakang Kemudian dengan sinar mati yang tajam dan membentak Kalian ingin mampus? Bab 77 melindungi keselamatan Beng Cu adalah tugas dari kami Berlima jawab Hoasan Kiam Kek dengan suara dingin Ong Bun Kim sendiri juga tahu kalau kelima orang Chiang Bun Jin itu hanya dipaksa untuk turun tangan Seandainya ia sampai membunuh mereka berlima maka akibatnya bisa memancing kemarahan dari segenba umat persilatan Di bawah ujaung pedang sucip selamanya tak akan terbunuh orang yang baik dan tidak bersalah Berpikir demikian tak tahan lagi Ong Bun Kim membentak keras Kalau kalian masih ingin hidupku anjurkan kepada kamu berlima agar menyingkir dari hadapanku tapi bukannya mundur Lima orang Chiang Bun Jin itu malah maju sambil membentuk satu gerakan setengah melingkar yang mengurung Ong Bun Kim di tengah arena Tip-tiba Kim losat menghela napas panjang tegurnya Ong Bun Kim, apa yang hendak kau lakukan atas diriku apa lagi? Tentu saja membunuhmu Aai Ong Bun Kim Lalu kau menginginkan agar aku berbuat bagaimana apanya yang bagaimana aku memperjuangkan kedudukan Beng Cu dari dunia persilatan Dan untuk kemudian ku persembahkan kepadamu, apakah kau belum puas kentut busuk, siapa yang kesudian dengan kedudukan Beng Cu itu bentak seng pemuda marah Lantas, apa yang kau kehendaki aku tidak menginginkan apa-apa, sekarang aku hanya menginginkan selembarnya wambu tegakah kau untuk turun tangan terhadap diriku tentu saja tega Ciang Bun Jin sekalian, kalian sebetulnya mau minggir atau tidak-tidak bangsat, jadi agaknya kalian juga sudah pingin mempus Tanda petik Diiringi bentakan keras, sekali lagi tubuhnya menerjang maju ke depan pedang Sien Kiam menyambar ke bawah dan sebuah serangan dasya telah dilancarkan Cahaya pedang berkilauan memenuhi seluruh angkasa, daya serangannya sungguh mengerikan Lima bilah pedang meluncur bersama ke udara, secara terpisah kemudian mengancam sekujur badan anak muda itu Gerak serangan Ong Bun Kim tiba-tiba berubah, dari suatu tusukan mendadak ia rubah serangannya menjadi bacokan Cahaya pedang dengan membawa sekilas cahaya hijau langsung menggulung ke depan, dengan dasyatnya Tra-a-ang, tra-arang diiringi bunyi gemerin skin yang sangat terkeras, tau-tau pedang yang berada di tangan Hoa San Kiam Kek Serta Ciong Hai Sin Leong telah patah menjadi beberapa bagian Begitu berhasil mematahkan senjata musuh, Ong Bun Kim dengan diservai tenaga serangan yang maha dasyat langsung menerjang ke hadapan Kim Losat Akan tetapi, baru saja si anak muda itu menggerakkan badannya untuk menerjang ke muka Soat Hei Chiao, naga sakti dari Lautan Salju, Jit Chi Tojin, Tosu Berjari Tuju, serta Cui Leong Jiu, tangan sakti pembunuh naga, telah memutar senjata masing-masing dan sekali lagi menerjang ke depan Serangan itu dilancarkan secepat kilat dengan daya serangan yang mengerikan Ong Bun Kim terkesiap, buru-buru dia menarik kembali badannya dan melompat ke belakang Kemudian dengan sinar matu yang tajam dan mengerikan karena diliputi hawa napsu membunuh yang tebal, ia membentak lagi Apakah kalian lebih suka mampus daripada hidup kami akan menghentikan serangan kecuali Ong Bun Chu juga pergi meninggalkan tempat ini bagus Kalau toh kalian ingin mencari jalan kematiannya sendiri, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji terhadap kalian semua selesai membentak Seperti orang kalap dia menerjang ke muka dengan kedasyatan yang luar biasa Pada saat ini Ong Bun Kim berniat untuk mengadu jiwa, pedangnya diputar sedemikian rupa menciptakan selapis cahaya tajam yang menyilaukan matu Dalam waktu singkat secara beruntun dia telah melancarkan tiga buah serangan berantai Ketiga buah serangan yang dilepaskan Ong Bun Kim ini selain disertai tenaga serangan yang dasyat lagi pula mengandung suatu ancaman yang sukar dihindari orang Kontan saja ketiga orang Chiang Bun Jing itu terdesak hingga mundur sejauh belasan kaki ke belakang Untung mereka cepat mundur, coba tidak niscaya tubuh mereka sudah berlubang tertembus serangan itu Bentakan-bentakan Yaring kembali menggelegar memecahkan keheningan Hoa San Kiam Kek serta Kiong Hai Sin Leong telah maju ke depan dan masing-masing melepaskan sebuah pukulan Dalam waktu singkat bayangan manusia saling menyambar dengan hebatnya, cahaya pedang bergulung-gulung menusuk pandangan Tan Leok yang sedari pertarungan itu dimulai hanya berpeluk tangan belaka Waktu itu dia berdiri bersandar di depan pintu dengan wajah tanpa emosi, dalam keadaan Demikian, tidak perlu baginya untuk turun tangan, ia pun merasa enggan untuk turun tangan Sedangkan Gin Losat juga hanya menonton dari samping, ia telah bertekad di dalam hatinya Andai kata manusia aneh itu berani melakukan sesuatu tindakan yang mencurigakan Maka dia akan segera membunuhnya dengan care yang paling keji Suasana di tengah arna amat tegang dan serius Sekalipun Ong Bun Kim dikepung dan dikerubuti oleh lima orang Chiang Bun Jin Akan tetapi daya serangan yang terpancar dari pedang suci itu sungguh amat mengerikan Cahaya tajam berkilauan di angkasa, hawa pedang menderu-deru menyelimuti badan Pertarungan ini sudah mencapai pada taraf yang luar biasa sekali Tiba-tiba, Ong Bun Kim membentak keras, badannya melejit ke udara dengan kecepatan tinggi Ia tidak berani untuk melukai kelima orang Chiang Bun Jin tersebut Oleh sebab itu dia harus menghindari mereka dan meluncur ke arah Kim Losat berada Tindakan Ong Bun Kim yang melejit ke udara dengan kecepatan luar biasa ini sungguh mengejutkan hati orang Di saat tubuhnya menubruk ke arah Kim Losat, pedang sucinya telah diputar melancarkan sebuah serangan Tanpa terasa lima orang Chiang Bun Jin itu pun membalikan badan sambil menerjang lagi bersama-sama Pelapak tangannya serentak disapu ke muka dengan kecepatan luar biasa Sekalipun serangan yang dilancarkan Ong Bun Kim sangat cepat, akan tetapi gerakan tubuh dari kelima orang Chiang Bun Jin itu pun tidak lambat, di saat Ong Bun Kim menyerang Kim Losat dengan pedang sucinya Gerak serangan pedang maupun pukulan yang dilancarkan oleh kelima orang Chiang Bun Jin itu serentak telah meluncur tiba Oleh karena serangan yang dilakukan kedua belah pihak sama-sama cepatnya Hal mana memaksa Ong Geban Kim mau tak mau harus menarik kembali ancamannya terhadap Kim Losat Kemudian sambil membalikan badan dia melancarkan serangan kembali ke arah kelima orang Chiang Bun Jin tersebut Pada saat Ong Bun Kim sedang membalikan badannya itulah, mendagak Kim Losat melepaskan sebuah tusukan kilat dengan pedangnya Serentetan cahaya pedang yang berkilauan memancar keempat penjuru, kemudian langsung menyergap tubuh Ong Bun Kim Serangan yang dilancarkan Kim Losat itu sungguh teramat cepat sekali, tapi sebelum mencapai tujuan Tiba-tiba terdengar seseorang membentak nyaring, tahan bentakan itu keras bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Sedemikian kerasnya suara itu sehingga memekikan telinga semua orang yang berada di sana dengan perasaan tercekat Orang-orang itu melompat mundur sejauh beberapa kaki ke belakang Ketika mereka mencoba untuk memperhatikan si pembicaraan itu, ternyata dia tak lain adalah Tan Liu Tan Liu tertawa dingin, lalu berkata, Chiang Bun Jin berlima, kalian benar-benar tidak tahu diri Ketahuilah bukan Ong Bun Kim tak mampu membunuh kalian, adalah dia tak ingin membunuh kamu semua Jika kalian masih melanjutkan serangan-serangannya tindakan tersebut, sungguh tak tahu keadaan Lantas menurut pendapatmu Tan Liu tertawa hambar, sahutnya, yang dicari Ong Bun Kim adalah Ku Pang Chu Maka ku anjukan kepada kalian lebih baik janganlah mencampuri urusan ini Tapi kami mempunyai kewajiban untuk melindungi keselamatan jiwanya Seru kelima orang Chiang Bun Jin itu hampir berbareng Begini saja kata Tan Liu kemudian sambil melangkah masuk ke dalam arna Kemudian sambil tertawa lanjutnya Bila salah seorang di antara kalian yang sanggup menerima dua buah pukulanku tanpa kalah Aku dan Ong Bun Kim akan segera pergi meninggalkan tempat ini Kalau tidak maka lebih baik pertarungan yang bakal dilanjutkan nanti lebih baik diselesaikan oleh Ong Bun Kim dan Ku Pang Chu Pribadi Chiang Bun Jin dari Partai Ching Siapai yaitu si tangan sakti pembunuh naga segera tertawa dingin Serunya, besar benar bacot anda apakah Chiang Bun Jin bersedia untuk menyambut dua buah pukulanku itu Tanya Tan Liu sambil tertawa dingin Benar andai kata kau menderita kalah nanti Tu Leong Ji U tertegun Andai kata dia kalah Dengan kedudukannya sekarang tak mungkin baginya untuk memutuskan bahwa mereka tak akan bertarung lagi Melawan Ong Bun Kim Maka untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun Tan Liu segera tertawa dingin Ejeknya Kau tak sanggup untuk mengambil keputusan bukan dihasut dengan ucapan tersebut oleh Tan Liu Seketika itu juga Tu Leong Ji U merasa seperti kehilangan muka Paras mukanya lantas berubah hebat Akanku sambut kedua Buah Seranganmu Itu bentaknya kemudian Sambil membentak Dengan langkah lebar dia lantas maju ke depan Tan Liu tertawa hambar Katanya Mau menyambut seranganku tentu saja boleh Cuma kau harus menjamin dulu bila kau kalah Maka kelima orang Chiang Bun Jin tak boleh melancarkan serangan terhadap Ong Bun Kim Kalau tidak Lebih baik persoalan ini tak usah dibicarakan lagi di antara kelima orang Chiang Bun Jin itu Tu Leong Ji U boleh dibilang paling lihai di dalam ilmu telapak tangan kosong Tak seorang pun di antara rekan-rekannya yang percaya bahwa ia tak mampu menerima dua buah serangan dari manusia aneh itu Maka keempat orang Chiang Bun Jin lainnya segera mengangguk bersama sebagai pertanda bahwa mereka telah setuju Sekarang kau boleh turun tangan bentak Tu Leong Ji U dengan suara dingin Tan Liu segera tertawa terbahak-bahak Haaah, haaah, haaah tentu saja boleh Cuma aku harus terangkan lebih dulu Jika kalian tak mau memegang Janji maka sampai waktunya jangan salahkan Kalau aku orang sitan akan bertindak keji Ucapan tersebut diutarakan dengan penuh kobaran hawan napsu membunuh Membuat pendengarannya merasakan hatinya bergidik Silahkan kau lancarkan seranganmu itu bentak Tu Leong Ji U dengan suara dingin Baik, sambutlah seranganku ini Belum habis dia berkata tubuhnya sudah melejit ke tengah udara Kemudian tampak bayangan hitam berputar kencang dan sebuah pukulan dilontarkan ke depan Serangan yang dilancarkan Tan Liu ini dilakukan dengan suatu gerakan yang aneh dan cepat Dalam kejutnya buru-buru Tu Leong Ji U mengayunkan tangan kirinya untuk menangkis Pada saat Tu Leong Ji U sedang menggerakkan tangannya itulah Tangan kiri Tan Liu sudah menerobos masuk dengan kecepatan di luar dugaan Belah am secara telak Tu Leong Ji U termakan oleh sebuah pukulan Tan Liu yang bersarang tepat di atas dadanya itu Sambil muntah darah segar tubuhnya mencelat ke belakang dan roboh terkapar di atas tanah Peristiwa ini kontan saja membuat gempar semua jago lainnya Mereka tidak mengira kalau manusia aneh yang tampaknya sama sekali tidak menonjol ini Ternyata benar-benar berhasil melukai Tu Leong Ji U belum sampai dua gebrakan Dari sini bisa diketahui kalau ilmu silat yang dimilikinya telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa Maaf-maaf kata Tan Liu kemudian sambil tertawa hambar Pelan-pelan Ong Bun Kim mengalihkan sinar matanya ke atas wajah Kim Loset kemudian hardiknya Sekarang, tibalah giliran kita berdua untuk menyelesaikan perselisihan di antara kita Kau anggap aku takut kepadamu teriak Kim Loset sambil mengetarkan pedangnya Bersama dengan selesainya perkataan itu, tubuhnya segera menerjang ke depan melepaskan serangan dasyat ketubuh Ong Bun Kim Empat orang Chiang Bun Jin lainnya cuma bisa berdiri kaku di sisi kalangan tanpa mengetahui apa yang mesti dilakukan Mendadak, suatu bentakan menggelegar di udara, pedang Kim Loset dengan menciptakan selapis cahaya hijau secepat kilat menyerang tubuh Ong Bun Kim Kim Loset telah membuka serangannya lebih dahulu dengan sebuah sergapan kilat yang maha dasyat Ong Bun Kim membentak keras, pedang Sin Kiam diputar cepat membendung ancaman tersebut Di antara perputaran cahaya pedangnya, buru-buru Kim Loset menarik kembali serangannya Ia tak berani melawan pedang suci lawan dengan keras lawan keras Bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu Kim Loset telah terdesak mudur sejauh 7-8 langkah Dalam waktu yang amat singkat itu kedua belah pilak lama sama telah melepaskan tiga buah serangan berantai Kepandayan Kim Loset dalam permainan pedang meski amat dasyat, tapi ia toh tetap bukan tandingan dari pedang Sin Kiam milik Ong Bun Kim, kejadian ini membuat paras muka keempat orang Chiang Bun Jin tersebut berubah hebat Mendadak Ong Bun Kim membentak keras, secara beruntun pedang Sin Kiam itu melancarkan dua buah serangan berantai Cahaya tajam berkilauan memenuhi angkasa, dasyatnya bukan kepalang Dalam keadaan begini Kim Loset semakin tak berani melancarkan serangan untuk membendung datangnya ancaman lawan Di antara kilatan cahaya pedang dan berkelebatnya bayangan manusia, lima gebrakan sudah lewat Secara beruntun Kim Loset sudah terdesak mudur sejauh satu kaki lebih dari posisi semula Chiang Bun Jin kenapa kalian hanya berdiam diri belaka tiba-tiba gadis itu membentak keras Mendengar bentakan dari Kim Loset tersebut, paras muka keempat orang Chiang Bun Jin itu segera berubah hebat Sambil membentak serintak mereka menyerbu ke arena dan menyerang Ong Bun Kim Kurang ajar, rupanya kalian ingin mampus bentak Tan Liok dengan geramnya Sambil berteriak ia melejit ke udara dan menerkam keempat orang Chiang Bun Jin tersebut Sebuah pukulan dasyat dihantamkan dengan gencarnya Untuk sesaat suasana dalam arena menjadi kalut dan suatu pertarungan masal tak terhindar Kim Loset membentak keras, dia turut terjun pula ke area pertarungan dengan mengerubuti lawannya Dengan demikian delapan orang bergumung menjadi satu saling serang menyerang dengan gencarnya Mendadak, terdengar beberapa kali jerit kesakitan yang memekikan telinga Menyusul kemudian robohnya keempat orang Chiang Bun Jin itu termakan oleh sebuah pukulan yang amat dasyat Begitu lawan-lawannya telah roboh, Tan Liok membalikan badan dan menerkam Gin Loset Sementara Tan Liok sedang menyergap Gin Loset, Ong Bun Kim telah membentak pula Kupek Hoa, kau masih mempunyai jurus maut apalagi secara beruntun tiga buah serangan telah dilancarkan kembali Tahan Kim Loset membentak Ong Bun Kim segera menarik kembali serangannya dan melayang mundur sejauh lima depan lebih, kemudian serunya dengan dingin Kupek Hoa, apalagi yang hendak kau katakan Ong Bun Kim, apakah kau bertekad hendak membunuh diriku Teriak Kim Loset dengan wajah memucat Benar Ong Bun Kim, dalam hal apakah aku telah melakukan kesalahan terhadap dirimu Tindak tandukmu serta kekejaman hatimu tak bisa diampuni oleh siapa saja Tapi aku berbuat kesemuanya itu toh demi dirimu maksud baikmu itu biar aku terima Di daiam hati saja Kim Loset tertawa sedih katanya kemudian Baiklah, kalau kau telah bertekad untuk membunuh, sekarang bunuhlah diriku ini Teraang, diiringi suara gemerincing, pedang yang berada dalam genggamannya dibuang ke tanah Lalu berjalan ke depan dan berdiri lebih kurang tiga depan dihadap Pahong Bun Kim Tindakan gadis itu sebaliknya malah membuat Ong Bun Kim menjadi tertegun Tanpa terasa dia mundur selangkah ke belakang dan menatap wajah Kim Loset dengan perasaan ragu Bab 78 HAYO cepat bunuh aku kembali Kim Loset membentak Sekujur badan Ong Bun Kim menggigil keras, tapi ia belum juga turun tangan Kenapa EJ Kim Loset sambil tertawa diri? Bukankah kau ingin membunuh aku? Kenapa tidak turun tangan, di EJ? Begitu, berkobar juga hawa amarah dari Ong Bet Kim Akhirnya pedang Sin Kiam diangkat tirgi tinggi ke udara Meta pedang ditujukan ke arah dada Kim Loset Dalam keadaan demitian asal Ong Bun Kim melanjutkan serangannya Niscaya Kim Loset akan tewas seketika itu juga Sewaktu ujung pedang Ong Bun Kim sudah mulai menempel di atas dada Kim Loset Pelan-pelan gadis itu memejamkan matanya, dua titik air metu, tanpa terasa jatuh bercucuran membasai pipinya Air metu itu melambangkan apa? Penyesalan? Ataukah agar membuat Ong Bun Kim menjadi lemah hati? Ketika Sin Bar Mata Ong Bun Kim bertemu dengan titik air bermata dari Kim Loset tersebut Tanpa terasa sekujur badannya bergidik jekeras Tangannya yang nemegang senjata sudah mulai gemetar keras Ong Bun Kim, hayo cepat turun tangan bentak Kim Loset dengan suara keras Pelan-pelan Ong Bun Kim menurunkan kembali pedangnya ke bawah, lalu bentaknya dingin Ambil pedangmu itu dan mari kita lanjutkan bertempur Aku tak mau membunuh orang yang tidak melancarkan serangan balasan kau Menginginkan aku bertarung dengan kasuru Kim Loset dingin Benar bagus sekali dia membungkukan badan dan memungut kembali pedangnya yang terjatuh di tanah itu Kemudian dengan matu yang jeli dia menatap wajah Ong Bun Kim tajam-tajam, bentaknya dingin Ong Bun Kim, sekarang kau boleh turun tangan Ong Bun Kim menggertak giginya keras-keras Lalu sambil membentak dengan pedang bergetaran dialancarkan sebuah serangan kilat Di dalam serangannya ini, Ong Bun Kim telah menyertakan segenap tenaga dalam yang dimilikinya Tampak cahaya tajam berkilauan, pedang Sin Kiam dengan menciptakan tiga macam gerakan yang berbeda menyergap ketubuh Kim Loset Sementara itu Kim Loset sudah tidak memikirkan soal memati hidupnya lagi Dikala Ong Bun Kim melancarkan serangan kilatnya, dia pun tidak menghindarkan diri Sebaliknya malahan maju ke depan sambil balas melancarkan dua buah serangan Bila seseorang sudah nekat, biasanya serangan yang mereka lancarkan juga akan lebih ganas dan keji Dua buah serangan balasan dari Kim Loset ini segera memaksa Ong Bun Kim mundur dua langkah Sambil menggigit bibir si anak muda itu mengayunkan kembali pedang Sin Kiamnya Dalam sekejap metode alancarkan empat buah serangan balasan Keempat buah serangan yang digunakan itu pun merupakan empat jurus maut dari ilmu pedang Sin Kiam Hoat Lihainya bukan kepalang Menghadapi ancaman selihai ini, Kim Loset mulai merasa ketep terhebat dan sedikit tak sanggup untuk mempertahankan diri Dalam waktu singkat, sepuluh gebrakan sudah lewat Ong Bun Kim segera membentak teras, tubuhnya melejit ke depan dan cahaya pelang berkilauan Dalam suatu gerakan tau-tau pedang yang berada di tangan Kim Loset sudah terlepas dari cekalan dan rontok ke atas tanah Sekali lagi ujung pedang Sin Kiam diri Ong Bun Kim telah menempel di atas dada gadis itu Paras maka Kim Loset berubah menjadi pucat keabu-abuan, sekarang dia tak mampu berkutik lagi Air muka Ong Bun Kim penuh diliputi emosi, untuk kedua kalinya dia dihadapkan pada kenyataan yang pelik Bila dia menggunakan sedikit tenaga lagi niscaya pedang Sin Kiam akan menembusi dada dan Kim Loset akan tewas seketika Tangannya gemetar sangat keras hayo, bunuhlah aku teriak Kim Loset dengan suara pedih Kau, kau anggap aku tidak berani saking emosinya bukan saja tangan Ong Bun Kim gemetar keras Bahkan suaranya juga ikut gemetar keras Aku toh tidak mengatakan kalau kau tidak berani Kata Kim Loset dengan sedih Jadi kau benar-benar ingin mati di tanganku bukankah kau Ong Bun Kim datang kemari untuk membunuhku Aku mendengar perkataan itu, sekujur badan Ong Bun Kim kembali gemetar keras Bahkan ucapan tersebut membuatnya tertegun Pemuda itu juga membuat hatinya bimbang, karena ia tak tahu haruskah melanjutkan serangannya ataukah tidak Ya benar, ia memang datang untuk membunuhnya Tapi bagaimanapun juga dia adalah istrinya entah dalam hatinya terkandung rasa senang atau tidak Dia harus mempertahankan nama, serta kewajiban sebagai suami istri Kim Loset tertawa sedih, katanya, bunuhlah aku Aku pinta kepadamu, aku lebih senang mati di tanganmu daripada di tangan orang lain Perasaan Ong Bun Kim bagaikan terkena aliran listrik bertegangan tinggi Kontan saja membuat sekujur badannya gemetar keras berulang Kali gadis itu mengutarakan rasa cintanya Ini membuktikan bahwa luapan perasaan tersebut Bukan bohong atau kosong belaka Sebab selama ini gadis itu selalu menganggapnya sebagai suami yang dicintai Untuk sesaat Ong Bun Kim terjerumus dalam suatu lembah kesedihan yang menyiksa perasaan Dia tak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang Haruskah gadis itu dibunuh? Ataukah jangan dibunuh? Dalam kesedihan dan kemurungan Ia berdiri tertegun seperti patung arca Kim Loset adalah seorang gadis yang cantik jelitampak bidadari dari kahyangan Tapi keadaannya sekarang amat mengenaskan dan patut dikasihani Punyakah keberanian di hati Ong Bun Kim untuk memusnahkan kehidupan gadis tersebut? Pelan-pelan ia Menurunkan Kembali Pedangnya ke bawah Ong Bun Kim, mengapa kau tidak jadi membunuhku? Tanya Kim Loset kemudian Aku titik aku, akan kuampuni dirimu sekali lagi Suara Ong Bun Kim masih penuh diliputi oleh emosi sehingga tidak jelas kedengarannya Ya dia memang tidak memiliki keberanian untuk membunuhnya Sebab bagaimanapun juga gadis itu adalah istrinya Kau tidak memiliki keberanian untuk berbuat demikian seru Kim Loset dingin Ya, benar Aku Ong Bun Kim memang tidak memiliki keberanian untuk membunuhmu Terima kasih telah menonton!